Pemirsa warga perumahan Bukit Cengkeh 1 dihebohkan dengan adanya penemuan seorang pengendara mobil yang tewas, diduga dibunuh orang tak dikenal. Petugas kepolisian yang datang di lokasi langsung melakukan olah TKP. Dengan kejadian-kejadian yang mungkin kita bisa bilang cukup mengagetkan dan cukup tidak biasa mungkin di perumahan tersebut ya. Normal memang masyarakat merasa takut, tapi memang tadi ya menolong dan juga misalnya melaporkan kepada pihak berunang secara sempat mungkin itu merupakan cara yang bisa diambil oleh keluarga sekitar. Baik, terima kasih Pak Rizki Nur Kamrullah, kriminolog telah bergabung bersama kami di Anyu Sore. Pemirsa kita ke informasi selanjutnya, pesawat jenis Twin Otter milik maskapai Samer tergelincir saat mendarat di lapangan terbang Bioga, Kabupaten Puncak, Papua. 11 orang penumpang yang berada dalam pesawat tersebut dievakuasi dalam kondisi selamat. Warga Bioga bersama aparat TNI Polri mengevakuasi pesawat Samer yang tergelincir di Bandara Milawak, Kabupaten Puncak, Ilaga, Papua Tengah, Senin Siap. Kabupaten Humas Pol da Papua, Kombes Pol Ignatius menyampaikan maskapai dengan nomor penerbangan PKSMK yang dipiloti oleh Kapten Alexander terbang dari Bandara Moses. Namun tergelincir saat hendak mendarat dan hingga kini penyebab tergelincir maskapai tersebut belum diketahui. Pesawat mendarat dengan band depan pecah sehingga tergelincir keluar dari landasan. Pesawat berpenumpang 11 orang dan semuanya dalam kondisi selamat. Saat ini pesawat sudah diamankan oleh pihak Bandara dan dibantu dengan TNI Polri masih berada di samping landasan Pacu Bandara. Sebelumnya pesawat jenis Twin Otter milik maskapai Samer yang bermuatan 11 orang bersama 3 kru tergelincir di lapangan terbang Beoga dan keluar dari Ranoi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut sedangkan kerugian material masih dilakukan pendataan oleh personil. Dari Beoga, Puncak Ilaga, Papua Tengah, Omega Batko Rumbawa, AINews melaporkan. Masih dari Papua, pemirsa Bupati Dogiai Papua Tengah Petrus Agapa membantah jika warganya yang tewas ditembak oknum aparat polisi tidak dalam keadaan mengkonsumsi alkohol dan bukan seorang pemabuk. Beredar video pejabat Bupati Dogiai Petrus Agapa yang didampingi Kapolres Dogiai Papua Tengah. Petrus Agapa menjelaskan jika Julianus Tebai, seorang anggota Satuan Polisi Pamung Praja di Pemkap setempat, bukan seorang pemabuk dan tidak dalam aksi pemalakan di kampung Bomomani, Kabupaten Dogiai. Petrus Agapa juga menegaskan bahwa Julianus merupakan korban penembakan oknum polisi. Dalam video klarifikasi tersebut, Petrus juga mengatakan warganya Julianus saat itu hendak ke kebun mencari nafkah untuk keluarganya, namun berakhir tewas ditembak polisi. Sebelumnya pihak Polda Papua mengatakan jika korban penembakan Julianus Tebai dalam keadaan mengkonsumsi alkohol dan ikut aksi pemalakan truk yang ditumpangi oleh polisi. Saat ini oknum polisi yang menembak Julianus Tebai telah diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut di Polres Nabire. Dari Dogiai Papua Tengah, Omega Batko Rumbawa, AYUS melaporkan. Dan untuk membahas terkait pembakaran kios akibat tertembaknya salah seorang warga diduga oleh oknum polisi di Dogiai Papua Tengah, kami sudah terhubung dengan Kabupaten Humas Polda Papua, Kombes Pol, Ignatius Beni Prabowo. Selamat sore Pak Beni. Ya, selamat sore Bang Dapin, Pak Safa, dan Pemirsa Engus. Pak Beni, bisa diinformasikan kepada Pemirsa bagaimana update perkembangan kasus ini, Pak, hingga saat ini? Ya, berkaitan dengan perkembangan kasus yang terjadi di Dogiai, saya jelaskan di sini bahwa sampai saat ini Kabupaten Humas, ulangi Kabupaten Propang Polda Papua, atas perintah Bapak Kapolda, Ejen Polmatius Dipak Fakiri, untuk menginvestigasi kejadian ini. Dan saat ini beliau-nya berada di Nabire. Saat ini kita masih mengumpulkan bukti-bukti terkait korban yang meninggal dunia, pembakaran 39 kiosk, dan kasus pemalangan dan juga korban-korban luka yang lain. Dan terkait dengan pemberitaan bahwa oknum polisi yang melakukan penembakan, sementara masih dalam investigasi. Jadi, informasi awal yang diterima oleh Bapak Kapolres, itu berdasarkan laporan awal dari petugas di lapangan. Nah, dari hasil pemeriksaan sementara, itu belum ada bukti-bukti kuat bahwa tembakan itu berasal dari anggota Polres Paniai yang mengawal truk waktu itu. Ya, Pak Bini, jadi pelaku penembakan belum diketahui ya Pak ya. Kemudian, apakah korban ini sengaja ditembak atau tidak sengaja tertembak saat terjadi aksi pemalakan saat itu? Ya, inilah yang saat ini sedang didalami oleh Polda Papua di lapangan, dan masih mengumpulkan bukti-bukti, sementara memang dari pihak keluarga sendiri, dan untuk dilakukan otopsi terhadap korban yang meninggal dunia, dan juga masyarakat mafia, kampung mafia, itu juga sangat sulit membuka diri untuk kami bisa mendapatkan keterangan sebagai saksi. Sementara dari pihak supir dari truk sendiri, tidak melihat kalau tembakan itu langsung diharapkan kepada masyarakat. Jadi, saat ini diharapkan kita semuanya untuk, khususnya masyarakat, menunggu hasil investigasi yang dilakukan oleh Polda Papua. Oke, Pak Benny, ini kan artinya ada dua peristiwa. Yang pertama, kasus penembakan begitu, kemudian yang kedua kan pembakaran kios akibat hal itu. Nah, terkait dengan pembakaran kios, Pak, pasca kejadian hingga kini, situasi di sana seperti apa, Pak? Ya, bisa saya jelaskan terkait perkembangan situasi di Kabupaten Dogiai secara umum, secara khusus di wilayah distrik mafia. Situasi masih terkendali, artinya situasi masih aman, di mana berkat kesihatan dari Bapak Bupati, Dandim Nabire, dan Kapolres Dogiai, bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh kampung, untuk menjaga keamanan di tempatnya masing-masing, sambil menunggu investigasi yang dilakukan oleh Polda. Baik, kemudian apakah pelaku pembakar kios ini sudah diketahui dan ditangkap, Pak Benny? Sementara dari Polda Papua telah mengambil beberapa orang untuk diambil keterangannya. Sementara masih dalam penyelidikan demikian. Baik, artinya belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka pembakaran kios-kios tersebut ya, Pak? Ya. Oke, terkait dengan pengamanan pasca pembakaran kios, karena kiosnya ini tidak hanya satu, Pak, yang dibakar oleh oknum warga begitu ada banyak kios. Pengamanannya seperti apa, Pak, hingga saat ini? Ya, jadi kondisi 39 kios yang terbakar, saat ini masyarakat yang menghuni kios tersebut, jadi di samping sebagai tempat usaha, juga tempat tinggal, saat ini 150 warganya, warga yang tinggal di kios tersebut, sementara mengisi di Nabire, sudah dikawal oleh Pores Dogiai. Kemudian ada beberapa yang masih tetap tinggal di situ, 10 tinggal di Poramil, dan 7 warga tinggal di Polsek. Baik, terima kasih Pak Benny, Kambit Humas, Polda, Papua, telah bergabung bersama kami di Ainyusore.